Mereka itu alat di tangan Tuhan. Memang dikatakan Tuhan yang kerja, tapi ada manusia pelakunya. Akhirnya dicoba, dimasukkan, bahwa ini bagian dari sebuah karya sejarah. Karena perdebatan-perdebatan demikian, timbullah usaha-usaha untuk mendefinisikan apakah kitab suci itu bisa dimasukkan sebagai suatu karya sejarah. Dan kalau dia karya sejarah, kriterianya apa? Di dalam simposium misalnya, diperdepatkan di situ, tak seorang pun tahu apa sebetulnya sejarah. Storiografi, sulit sekali. Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepadaku. Gimana Anda tahu? Secara historis. Anda tidak bohong. Apa kriteria membedakan ini? Nabi benar dan Nabi palsu. Sama-sama mau ngomong begitu. Tapi sulit sekali. Perdebatan-perdebatan yang lain. Lalu ada seorang yang kemudian karena frustasi, dia katakan ini, cerita sejarah itu apa ide utamanya? Lalu kita sekarang di dunia modern, juga di dalam kamus bahasa Indonesia, itu unsur sejarah itu dia katakan, dalam kata sejarah itu harus ada apa yang telah terjadi. Lihat kamu sebenarnya. Kejadian itu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi sejarah harus bicara tentang apa yang telah terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana? Kitab suci kita bisa buktikan bahwa peristiwanya sungguh-sungguh terjadi. Dan terjadi seperti itu. Suatu yang benar, ini hal yang harus dihindari, karena itu, kalau kita belajar kitab suci, kita harus mulai bisa membuang konsep yang demikian di dalam menilai sejarah. Kalau kita katakan, sejarah itu sesuatu yang positif, seperti tematika, yaitu ilmu-ilmu positif yang demikian, seakan-akan menganggap sejarah itu sebagai produksi ulang suatu peristiwa sejarah mirip video. Sekarang kan kita punya video, kita rekam, lihat, persis seperti itu. Ya, kitab suci gak bisa masuk. Zaman itu belum ada video, belum ada foto. Orang cerita, bagaimana, gak tahu persis kejadiannya seperti apa. Kalau sekarang kan ada foto, anda langsung kemana-mana, orang sudah tahu, tapi dulu tidak ada. Jadi cerita itu akan berbeda sekali dengan apa yang menjadi kenyataannya. Karena itu, sangat berbahaya, sangat tidak tepat, kalau mendasarkan sejarah, atau menilai data peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Tidak bisa kitab suci dimasukkan demikian. Kalau menggolongkan kitab suci, pakai karya sejarah. Berpikir bahwa satu, benar-benar sejarah, hanya apabila, semua faktor atau elemen dianalisa dan dinilai. Pandangan demikian, jelas akan membuat orang menyimpulkan. Alkitab, tidak punya nilai sejarah. Karena hanya bicara tentang perang. Tidak segala segi dianalisa. Hanya segi sudut saja. Ini beratnya di situ. Lalu, orang lalu berpikir, sesuatu benar-benar sejarah, hanya apabila faktor atau elemen dianalisa dan dinilai. Ini gimana? Tidak bisa kita masukkan kitab suci kita ke bidang sejarah. Lalu ada satu tokoh, Wizinga, yang frustasi dengan gagasan sejarah itu. Dia katakan, sejarah adalah bentuk spiritual. Dimana sebuah budaya memberi pertam jawaban semasa lampunya. Jadi dia bilang, ini pokoknya spiritual. Jadi lebih kacau, tapi ekstrim. Tidak mau empiris, tidak mau positif. Kata-data yang jelas, dia malah kos spiritual. Ini praktis orang, tidak mau terima. Pandangannya, karena dia mau yang bentuk spiritual. Kita mau cari yang sekarang dewasa ini, dicoba untuk kitab suci. bagaimana kita menilai kitab suci itu adalah karya sejarah. Contohnya, ada beberapa kriteria yang diberikan. Kriteria pertama, materinya apa? Apa materinya? Lalu investigasi. Kan harus ada penelitian. Harus ada investigasi. Kita teliti teks itu, kronologisnya gimana? Soal tempatnya gimana? Masuk akal enggak tempatnya dari satu tempat ke tempat lain, urutannya? Masuk enggak? Kronologisnya, ruang waktunya. Sekarang begini, tiba-tiba sekarang dia di selatan, dua jam lagi dia sudah di utara sekali. Kan enggak masuk akal? Seperti itu. Lalu topografinya, tempatnya. Jadi tempat satu sama lain gimana? Masuk akal enggak? Jarak tempatnya itu. Lalu posisi dia ada di tempat itu. Itu harus dicek. Lalu sumbernya dari mana? Sumber-sumber ini dia dapat dari mana teks-teks didapat? Lalu eksposisi, bagaimana itu ditampilkan, dikisahkan di dalam teks. Siapa pelakunya? Ketika ditampilkan teks dalam cerita itu, dikisahkan pelakunya siapa aja, harus diteliti berapa orang pelakunya. Kalau pelakunya Allah, enggak bisa masuk sejarah. Allah, Allah siapa yang bisa meneliti? Kalau pelakunya manusia, lihat dulu manusianya berapa. Kalau manusianya cuma dua orang, ini sulit. sulit diteliti. Tapi kalau banyak orang melibatkan banyak orang, itu orang bisa terima sebagai karya sejarah. Kalau hanya tokohnya satu orang, COVID sepanjang itu, ini bisa dipertanyakan unsur sejarahnya. Kemudian analisa fenomen sejarahnya. Sebab-sebab peristiwa itu apa? Tujuan teks itu ditulis apa? Objektifitasnya apa? Lalu nanti dinilai trend. Jadi banyak cara menilai teks itu. Saya akan beri beberapa contoh saja. Supaya Anda bisa lihat, tema-tema ya. Kadang kan tema, kalau ditampilkan tema politis, itu oke. Karena politik itu kan melibatkan banyak orang. Tetapi, tidak pantas disebut sebagai karya historis, kalau masalah pribadi. Unsur-unsur yang umumnya, soal pribadi dia masuk. Jadi satu keluarga, COVID cerita masalah keluarganya, tidak bisa dijasurkan sebagai karya historis. Tapi jeleknya, orang katakan kalau tema politis ini kok, sekarang yang paling penting itu unsur politik. Ada kritik juga terhadap itu. Nah, salah satu maka saya katakan tadi, teks yang paling dianggap sejarah historis itu, kisah naiknya Daud ke tata kerajaan. Itu dianggap sangat historis, karena temanya politik, tokohnya banyak, Tuhannya muncul sekali-sekali. Tuhan tidak banyak bertindak di situ, cuma munculnya sekali-sekali. Yang banyak bertindak itu manusia, dari berbagai bangsa. Tema penggantian tata penting, tidak hanya bagi hidup, abad ke-10, tapi juga punya efek di abad yang kemudian, cerita-ceritanya itu. Bahkan pada masa pembuangan, sampai ke nanti penulisan tawarih. Jadi karena itu dia punya nilai historis, teks itu. Dan itu masalah hubungan ini, keadaan materinya boleh dibilang, pengarang mendapat nilai 10, karena tema yang ia terima, benar-benar penting. Karena itu memang ini dianggap, suatu teks yang bernilai sejarah sangat besar. Nah sekarang kita lihat misalnya, referensi kronologisnya bagaimana. Kronologisnya bagaimana dia? Misalnya dikatakan, di bab 17, 1 Samuel ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pagi dan petang, dan tampil menantang selama 40 hari. Goliath ya, Goliath yang mau perang dengan orang Israel, mereka kumpul di satu bukit-satu bukit, berhadapan-hadapan, lalu orang Israel menunggu siapa yang maju, Goliath nantang, siapa diantara kamu yang berani maju? Dia dikatakan potentang-potenteng itu 40 hari. Masa sih orang potentang-potenteng 40 hari nantang-nantang gitu, dari Israel gak muncul-muncul. Bayangkan, 40 hari. Jadi ngapain mereka kemah di satu tempat, satunya kemah, lalu Goliath langsung ngacong-ngacong, oh yuk, siapa dari kamu maju satu. Sampai 40 hari, gak ada yang maju. Gimana itu? Ini sebetulnya bukan referensi kronologis. Jadi jangan dah bayangkan betul-betul peristiwanya 40 hari. Tapi hanya mengungkapkan suatu periode yang lama. Itulah yang kita lihat banyak di dalam teks-teks, Yesus naik ke surga setelah 40 hari. Roh Kudus turun setelah 50 hari. Jadi angka 40 itu punya makna tersendiri, sehingga orang seringkali tempatkan kata 40 itu. Entah 40 tahun, 40 hari, dan sebagainya. Saya beri contoh misalnya, ketika Diakon Stephanus membagi hidup Musa, dia bagi hidup Musa itu 3 kali 40 tahun. Dia hidup di lingkungan istana di Mesir 40 tahun, di Padanggurun dia tinggal di Midian, di Itro, itu 40 tahun, kemudian dia membiming orang Israel, keluar dari Mesir sampai ke Tanah Perjanjian itu, selama 40 tahun. Itu dia bagi. 40 kali 3. Sehingga apa? Menjadi 120. Jadi jangan berpikir, wah ini historis. Kalau Anda dipikir historis, kita boleh dikatakan agak setengah gila. Kenapa? Berarti Musa memimpin orang Israel, keluar dari Mesir, umurnya 80 tahun. Memangnya kuat dia jalan sebegitu. Apalagi naik Gunung Sinai, bola balik, nah dia kuat. Jadi ini, makna ini tidak punya makna kronologis yang historis. Data ini, 40 ini bukan data historis. Kan diaktikan begitu. Tapi ini suatu pola. Nah saya beri contoh misalnya polanya, semua tokoh-tokoh besar di Israel, seperti para rabi, selalu dibagi hidupnya dalam 3 kali 40. Sudah ada polanya. Misalnya Hilil, 40 tahun dia keluar dari pembuangan Babel, 40 tahun mengabdi orang Ujah, 40 tahun menyediakan makanan bagi orang Israel. Rabi Yohanan, 40 tahun perdagangan, 40 melayani orang bijak, 40 menyediakan makanan, dan seterusnya. Nah ini contohnya, ada polanya. 40-40. Hati-hati dengan ungkapan itu, jangan bayangkan, wih persis 40 tahun. Itu hanya mengungkapkan jangka waktu yang sempurna. 40 itu. Lalu contoh lagi, kalau Anda baca di 1 Samuel 18 ayat 10, dikatakan keesokan harinya, seringkali kemudian, lalu, hati-hati di dalam ungkapan-ungkapan yang demikian, tidak selalu bahwa persis setelah kemarinnya, keesokan harinya, langsung terjadi. Tidak bisa. Hati-hati di situ, lihat konteksnya. Itu hanya cara pengarang, mengaitkan satu cerita dengan cerita yang lain. Misalnya di sini, di 18.10, itu tidak mungkin. Karena di bab 17, itu cerita tentang, apa itu, Daud melawan Goliath. Bahkan di ayat 6 sampai 9, ini sudah ada. Mereka lalu pulang, dijemput warna-warna. Lah kok keesokan harinya, sudah main kecapi di istana Saul. Saul sudah kerasukan roh, ini gimana? Begitu cepat ceritanya, tapi dia pakai keesokan harinya. Memang cepat dibuat, ceritanya seperti itu. Lain lagi, diindikasi kronotemporalnya. Jadi sekadar akan. Di 1 Samuel 27 ayat 7, dikatakan tentang lamanya Daud bersama orang Filistin. Dikatakan 1 tahun 4 bulan. Jadi di dalam bahasa Ibraninya, dikatakan yamim arba'ah hadashim. Hanya apa? Hari-hari dan 4 bulan. Apa itu hari-hari dan 4 bulan? Orang menafsirkan, oh setahun lebih, atau lebih dari setahun, atau mungkin satu tahun 4 bulan. Ini sudah penafsiran dari penerjemah. Tapi kalau kita lihat Septuaginta, teks Yunaninya, dia katakan, cesaras menas. Hanya 4 bulan. Ini berapa sebetulnya? 1 tahun? 4 bulan? Ataukah hanya 4 bulan? Kita lihat data sejarah. Flavius Josephus itu, sejarawan Yahudi, katakan 4 bulan, 20 hari. Beda lagi. Nah inilah namanya masalah tekstual. Jangan kita berkelahi dengan tanggal itu. Ketika ada perbedaan itu. Ini tidak penting perbedaannya. Ini urusan sekunder. Yang mau ditekankan teks ini, adalah yang penting, Daud suatu saat pernah tinggal, di antara kaum Filistin. Dan itu harus Anda kenal. Dan itu punya makna luar biasa. Dalam kehidupannya. Itu yang penting. Jangan ribut soal waktu. Dan si pengarang sejarah, si editor penulisan Alkitab, tidak pusing dengan perbedaan ini. Entah beda 10 hari, entah beda 1 tahun, dia tidak akan perlu dilihat. Masukkan saja, walaupun tekstnya berbeda. Karena bukan di situ tekanan sejarahnya. Tekanan historisnya. Lihat sekarang, misalnya di 2 Samuel 2 ayat 10. Isboset anak Saul, berumur 40 tahun, pada waktu menjadi raja. Atas Israel. dan ia memerintah selama 2 tahun. Akan tetapi kaum Yoda mengikuti daun. Berapa usia Saul? Karena Isboset anak yang termuda dari Saul, dia tidak ikut perang. Dia katakan sudah berumur 40 tahun. Kakak-kakaknya kan masih banyak. Berapa umur kakaknya? Adakanlah selisih 2 tahun saja. Itu kakaknya bisa berumur sekitar sampai 48 atau 50. Jadi kalau yang tertua umur 50 tahun, Saul umurnya berapa ketika perang? Minimal dia berumur 65 tahun. Orang kakek-kakek perang 65 tahun, itu kuatnya. Inilah menjadi persoalan. Jadi jangan lihat. Kata 40 tahun ini, hati-hati. Dipakai kata 40 tahun. Lihat lagi contohnya di sini. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron, ada sekaum Yehuda, adalah 7 tahun 6 bulan. Daud berumur 30 tahun, pada waktu menjadi raja, dia memerintah selama 40 tahun di Hebron. Di Hebron, 7 tahun 6 bulan, 30 tahun di seluruh Israel. Kan 2 kali dia. Jadi awalnya dia hanya di Hebron, kemudian di seluruh Israel dan Yehuda. Dia katakan 40 tahun dia memerintah. Tapi ketika bicara tentang Salomo, dia juga memerintah 40 tahun. Bapak dan anak memerintahnya sama, 40 tahun. Ini ada permainan. Kita harus curiga di situ. Ada apa? Disebut 40 tahun. Jangan Anda bayangkan, oh persis 40 tahun. Jadi angka simbolis, dibalik angka 40 tahun. Ini penting. Nah, seringkali data-data sejarah yang kita harapkan diberikan oleh pengarang, justru tidak diberikan. Yang kita tidak harapkan diberikan, karena konsepnya berbeda tentang waktu. Kesimpulannya apa? Hal-hal yang serupa kita jumpai dalam tulisan-tulisan sejarah bangsa Timur Nahkulu. Jadi aspek kronologis seringkali tidak begitu akurat. Karena itu tidaklah mungkin bagi kita mengetahui secara tepat berapa bulan, berapa tahun peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi jangan fokus, debat, bertengkar soal waktu. Soal waktu. Karena saya waktunya hampir-habis, saya kejar satu yang... Kalau masih ada, lanjut. Lanjut dulu, Pak. Silahkan. Ini soal topografinya. Sekarang tempat ya. Soal tempat. Di 2 Samuel 25 ayat 1, Samuel pun meninggal, dan seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Mereka menguburkan dia di Rama, tempat tinggalnya. Lalu di bab 25, Daud dan Nabal sudah ada di Karmel. Padahal cepat sekali dia jalan. Sementara di 24 dan 26, Daud berada di wilayah orang Filistin. Jadi sepertinya begitu gampang dia naik dari Karmel di sini, lalu di Rama di sini, lalu di sini. Jadi seolah-olah ini tempatnya dekat sekali bisa lompat sana, lompat sini di dalam ceritanya. Itu seringkali kita temukan di dalam teks unsur kronologis. Jadi orang yang bergerak maju ini juga perkempulan tentang perang yang tidak dimulai antara bangsa Filistin dan Israel. Mereka satu di Sunem, satunya di Gilboa. Jaraknya jauh sekali. Bagaimana mau perang? Kumpulnya dan sebagainya. Ini yang saya mau lihat pentingnya di sini. Bagaimana dia disusun eksposisinya? Eksposisi karya sejarah. Bagaimana penulis ini menyusun teks, dia punya data, dia punya sumber-sumber, lalu sumber-sumber itu bisa jadi banyak dia punya, lalu dia nanti masukkan begitu saja, dia tidak pusing. Apa teksu kronologis atau tidak. Tapi dia susun berdasarkan konsep politis. Pemaparan politis untuk tujuan politis. Itu seringkali terjadi di dalam konteks-konteks sejarah. Saya beri contoh. Misalnya, ketika dia menyusun sejarah tentang naiknya Daud ke dalam tahta kerajaan, dia akan menghadapi persoalan yaitu tuduhan terhadap Daud. Bahwa Daud tidak layak menjadi raja. Karena dia bukan keturunan raja. Dia bukan keturunan Saul. Berarti dia tidak punya hak menjadi raja. Lalu akan terjadi tuduhan bahwa dia melakukan kudeta. Konspirasi melawan raja Saul. Itu kan ada tuduhan. Jadi Saul, Daud ini punya pasukan sakit hati, kelompok orang-orang preman. Mereka ini bajingan-bajingan yang mau memberontak melawan pemerintahan yang sah. Jadi Daud ini tidak beres. karena itu dia konspirasi membunuh Saul, juga membunuh anak-anak Saul. Dan dia sekongkol dengan musuh. Yaitu orang Filistin. Nah ini, itu kan bisa muncul pandangan seperti itu di masyarakat, konspirasi politik. Bagaimana si penulis sekarang menjawab persoalan ini? Karena dia punya tujuan membela Daud di dalam ceritanya. Disusunlah teks ini dengan bau politis. Propaganda politis. Contohnya, dia mulai di tingkat fakta sejarah apa yang dikatakan oleh penulis. Dia tunjukkan. Dia mau melawan. Enggak-nggak benar bahwa Daud itu membunuh Saul. Tidak benar. Buktinya apa? Dia katakan sebetulnya Daud dua kali punya kesempatan membunuh Saul. Tetapi tidak dilakukannya. Coba kita lihat di 1 Samuel 24 1 Samuel bab 24 dan bab 26 Coba kita incong sedikit. Anda lihat disitu Daud membiarkan Saul hidup. Di bab 24. Peristiwanya terjadi di gua. Kalau Anda baca ceritanya mirip sekali dengan di 26 bab 26. Disitu untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Kalau dibaca ceritanya memper ya mirip sekali sedikit saja perubahannya. Nah kemungkinan besar cerita ini sebetulnya hanya satu cerita. Satu kisah. Tapi diceritakan dua kali. atau ada dua sumber. Ketika editor menemukan teks ini kalau orang zaman sekarang dia akan seleksi teks itu. Oh mana yang lebih orisinil mana yang bukan. Mana kira-kira yang lebih tepat mana yang kurang tepat. Itu kan cara orang sekarang diseleksi. tetapi editor kitab Deutonomis ini dia tidak pusing. Ada dua cerita kedua cerita ini mendukung Daud bahwa Daud tidak mau membunuh Saul walaupun punya kesempatan maka tak dipasang teks itu greg dipasang dua-duanya. Jadi dia punya sumber dia punya dua cerita yang mendukung saat Daud tidak punya konspirasi untuk membunuh Saul. Dia orang baik. Dia itu pengampun Daud itu walaupun mau dibunuh dia itu pengampun. Orang kan katakan ah kau puji-puji Daud itu pengampun. Dia itu hebat kau bilang pengampun orang baik orang saleh. Apa buktinya? Ya karena Saul dia raja otomatis dia diampuni. Coba orang yang jahat mana dia ampuni. Lalu di tengah antara dua-empat dan dua-enam dimasukkan cerita tentang siapa Nabal dan Abigail. Nabal juga diampuni. Nabal itu kan bajingan orang bebal. Sesuai dengan namanya. Tidak mau memberikan jatahnya kepada Daud pas apa yang sudah dilakukan oleh Daud dan anak buahnya menjaga mereka dan Nabal bebal juga diampuni oleh Daud. Dia tunjukkan Daud orang baik dua kali mengampuni Saul walaupun punya kesempatan membunuh Saul dia tidak bunuh dan dia betul orang baik karena mengampuni bukan hanya raja tapi orang bebal pun diampuni. Jadi dia mencoba menampilkan cek disusun bagaimana menampilkan Daud yang baik ini layak naik ke tahta. Kemudian di perang di Gilboa ini 1 Samuel 28 kalau Anda sudah baca ceritanya saya kira saya tidak perlu kita tidak mungkin baca juga sekarang kalau Anda lihat perang di Gilboa waktu mau perang ini Israel mau melawan orang Filistin Daud itu sebetulnya posisinya ada di antara orang Filistin karena dia lari dikejar oleh Saul dia sembunyi di musuh yaitu orang Filistin nah sekarang orang Filistin bertempur dengan Saul bahaya Daud akan dituduh melawan Saul dibuat ceritanya kalau Anda baca di cerita itu orang Filistin curiga dengan Daud jadi satu kelompok sebetulnya raja mempercayakan Daud ikut perang melawan Saul tapi ada sekelompok orang katakan jangan diikutkan Daud Daud nanti berbahaya tiba-tiba waktu perang dia berbalik menyerang kita itu kan bolonya karena itu jangan diikutkan Daud akhirnya diputuskan Daud tidak ikut ke utara perang dia malah lari ke selatan lari ke selatan membunuh suku-suku di selatan memberi sumbangan kepada Yehuda malah buat upeti kepada Yehuda membebaskan orang Yehuda berbuat baik kepada orang Yehuda tidak ikut perang melawan Saul ini kembali membuktikan ditunjukkan Saul itu Daud tidak punya konspirasi membunuh Saul itu ditekankan di situ teknik dia ngatur cerita kemudian apa buktinya lagi bahwa Daud tidak ingin kematian Saul konspirasi kalau Anda baca ketika Saul mati Daud menangis dia sedih dia tidak ingin Saul mati bahkan dia mengarang lagu elegi jadi nyanyian duka untuk Saul dan Yonatan dia menangis mengajak orang berkabung ini mau ditunjukkan Daud itu memang tidak ingin Saul itu mati dia tidak punya konspirasi untuk melawan raja bagaimana konspirasi melawan keturunan raja jadi walaupun Saul mati kan masih ada keturunannya yang bisa naik tahta dan dahamal ini adalah Ishboshet Ishboshet bisa menjadi raja Anda tahu ceritanya Isus bagus sekali jadi ketika Saul mati Daud sudah menjadi raja di Hebron sedangkan Israel di bawah pimpinan Ishboshet anak Saul menjadi raja dengan panglimanya Abner sedangkan Saul panglimanya Yoab ini apa yang terjadi ada ceritanya disitu ada perang antara Israel dan Abner Abner dengan dua adiknya Abisai dibunuh satu adik dari Yoab dibunuh kemudian tapi dia mau dibunuh Abisai dan Yoab mengajar Abner sudah mau dibunuh tapi Abner bilang jangan bunuh kita ini saudara janganlah saling bunuh akhirnya tidak jadi dibunuh mereka pisah tapi kemudian Ishboshet ini menuduh Abner ini menyetubuhi apa ini gundik dari Saul bapaknya dia katakan kamu kurang ajar kamu kok setubuhi gundik bapakku Abner marah sekali atas tudusan Isboshet itu lalu dia pergi ke Daud buat perjanjian buat perjanjian kepada Daud ngajak saya mau jadi kelompokmu karena dia mau melawan rajanya tapi Daud katakan eh boleh jadi kita buat perjanjian tapi syaratnya kasihkan Milka Milka kan anak Saul dan Milka memungkinkan Daud nanti menjadi raja karena dia menikah dengan anak keturunan raja Milka yang dulu sebetulnya diberikan oleh Saul kepada Daud tapi kemudian dikeskasihkan kepada orang lain sekarang diminta oleh Daud dengan memiliki Milka dia punya hak menjadi raja ini teknik yang diberikan sampekan oleh Daud Abner setuju tapi kemudian Abner dibunuh oleh Nah ketika Abner dibunuh Daud marah dia nangis jadi dia mau katakan saya tidak tahu jawab pada kematian Abner bukan saya yang bunuh itu kurang ajar karena dendam adiknya dibunuh bukan karena saya saya malah baik-baik Daud selalu muncul sebagai orang yang tidak ingin membunuh keturunan Saul atau kelompok Saul dia bersih karena lihat nanti kematian Isboset ketika Isboset meninggal itu juga diberikan mungkin bisa disudai dulu nanti disambung ketika tanya jawab dimasukkan untuk berikutnya Romo Supriono Finansius Romo baik terima kasih dan presentasikan kesaksian karya Allah di judulnya itu kesaksian Alkitab tentang karya Allah kita punya itu perjanjian lama tadi sudah diungkapkan lepah paskalis saya hanya mengulang sedikit saja perjanjian lama itu terdiri dibagi menjadi empat bagian ya empat bagian besar Taurat yang isinya lima kitab kemudian kitab-kitab sejarah isinya enam belas kitab lalu kitab kebijaksanaan isinya tujuh kitab dan bagian keempat adalah kitab para nabi isinya delapan belas kitab dan menghafalkannya enak ini jadi lima enam tujuh delapan tapi lima lalu enam belas tujuh dan delapan belas perutannya makin meningkat nah pembagian ini tidak didasarkan pada kronologi tetapi didasarkan pada jenis sastra dan juga isinya dan juga penulisnya misalnya Taurat ini didasarkan pada penulisnya Musa dan jenis sastranya didominasi oleh narasi lalu kitab-kitab sejarah itu jenis sastranya juga dominasi narasi tetapi tidak ditulis oleh Musa melainkan generasi sesudah Musa menurut tradisi kitab suci ini Taurat kitab sejarah kebijaksanaan dan kitab para nabi tidak diuruhkan letaknya ini berdasarkan sejarahnya bukan berdasarkan urutan kronologi peristiwa maupun urutan kronologi penulisannya melainkan diurutkan berdasarkan penulisnya lalu sastranya dan isinya Taurat dan kitab sejarah ini sastranya didominasi oleh narasi atau cerita sedangkan kitab kebijaksanaan dan kitab para nabi ini didominasi oleh puisi meskipun disana juga ada cerita tapi dominannya adalah puisi lalu ini sama-sama cerita mengapa dipisah karena Taurat ini diyakini oleh tradisi ditulis oleh Musa sedangkan kitab-kitab sejarah diyakini ditulis oleh generasi sesudah Musa lalu ini sama-sama puisi mengawal dipisah karena isinya berbeda yang kitab kebijaksanaan ini puisinya berisi tentang nyanyian kebijaksanaan sedangkan kitab nabi-nabi ini puisinya berisikan tentang sabda Tuhan makanya ciri kenabian adalah kata-kata demikianlah sabda Tuhan kalau kita ketikkan di apa namanya di di paper work misalnya kata demikianlah sabda Tuhan kita akan temukan sebagian besar di dalam kitab nabi-nabi ini lalu kalau kita lihat dari kerangka sejarahnya maka sejarahnya mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab-kitab sejarah ini jadi sejarah Israel itu ditulis dituliskan di dalam kitab-kitab sejarah ini mulai dari Yeshua dengan hakim-hakin Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja 1 Tawari 2 Tawari Esra Nehemia Tobit Yudit Esther 1 Makabi dan 2 Makabi kalau kita melihat kalau kita melihat cetakan kitab suci kita karena diterbitkan oleh LAI lembaga protestan maka kitab Tobit Yudit 1 Makabi 2 Makabi ini digeser ke sesudah kitab nabi-nabi karena ini yang disebut sebagai Dewutero Kanonika tetapi kalau dilihat dari kerangka sejarahnya Tobit itu diletakkan di sesudah Nehemia Yudit sesudah Tobit lalu sesudah Yudit ada Esther 1 Makabi 2 Makabi lalu kebijaksanaan Salomo diletakkan sesudah Hidung Agung dan Yesus Ben Sirah diletakkan sesudah kebijaksanaan Salomo sedangkan kitab baru mestinya diletakkan di sesudah kitab terlatapan lalu ada lagi tambahan Esther mestinya dimasukkan di dalam kitab Esther ini tambahan Daniel juga dimasukkan di dalam kitab Daniel disini ini kalau mau mengikuti pembagian kitab-kitab dalam tradisi gereja katuk nah yang kita bicarakan sekarang ini kemarin saya di berinformasi bahwa kita akan berbicara tentang seluruh kitab ya dari kejadian sampai dengan tawari tentu saja sampai dengan dua tawari tetapi penekanannya adalah pada kitab tawari Bapak Pascalis menyeruti dari sisi historisnya lalu saya akan menyeruti dari sisi pesan untuk iman kita jadi dari perspektif imannya kitab tawari itu letaknya di nomor 9 dalam 8 dan 9 dalam kelompok kitab-kitab sejarah jadi ada di sini Esra dan Emia menyusun sesudah kitab tawari nah kalau kita lihat dari kerangka sejarahnya mulai dari kitab kejadian sampai dengan bahkan sampai dengan kitab Nabi Maliaki sebenarnya kitab-kitab ini bisa masuk di sini misalnya kitab Daniel itu bisa masuk di kerangka sejarahnya di Esra Nehemiah juga kitab Nabi-Nabi yang lain bisa masuk di dalam kerangka sejarah ini juga kitab Ayub Masmur Angsal kalau dilihat dari kronologinya maka akan masuk di sini di dalam kitab sejarah misalnya kitab Ayub itu akan satu generasi dengan kitab kejadian kitab Masmur itu akan satu generasi dengan Raja-Raja Mumpin Samuel juga karena Masmur ini banyak sekali ditulis oleh Daud dan Salomo Amsal juga oleh Salomo maka masuk di dalam sini Mumpin Mumpin juga Salomo di masa Tuhan di Tunggagung juga Salomo jadi sebenarnya kalau dilihat dari kerangka sejarah kitab-kitab ini akan masuk di sini urutannya tetapi pengurutan ini tidak didasarkan pada sejarahnya maka terjadi urutan seperti ini nah yang sekarang kita bicarakan fokusnya adalah kitab Tawari di sini kalau kita lihat dari kitab kejadian sampai dengan kitab nabi-nabi bahkan sampai perjanjian baru maka sejarahnya itu bisa dibagi dalam 10 periodisasi seperti ini awal mula lalu bapak-bapak bangsa lalu kisah pengembaraan atau keluaran musa lalu pendudukan kanaan lalu hakim-hkim jadi pendudukan kanaan disusul dengan hakim-hkim lalu dari sana muncul kerajaan jadi nanti di sini sebenarnya teokrasi pemerintahnya itu alah yang meraja tetapi mulai muncul sesudah Samuel atau di masa Samuel itu pindah dari teokrasi ke monarki artinya apa umat dipimpin oleh keraja disitu ada dan periode monarki ini ada dua periode yaitu kerajaan satu satu kerajaan seluruh Israel ada Saul Daud dan Salomo lalu sesudah sepeninggal Salomo kerajaan pecah menjadi dua yaitu kerajaan Israel kerajaan utara dan kerajaan Yehuda kerajaan selatan nah kerajaan Israel dikalahkan oleh Ashur lalu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babel nah sesudah kekalahan Yehuda ini periodenya disebut pembuangan Babel Babel kemudian dikalahkan oleh Persia Raja Raja Kores maka periodenya bergeser ke pasca pembuangan yang disebut sebagai periode Persia nah ketika sesudah Persia Yunani muncul Alexander Agung menguasai seluruh daratan timur tengah sana maka muncul periode yang disebut Helenisme nah di masa kekuasaan Yunani ini setelah Alexander Agung ada pemeruntakan oleh Makabi maka untuk sementara sebentar Israel tidak berada di penjajan orang lain tetapi tidak lama kemudian berada di penjajan Roma sampai zaman Yesus itu Israel berada di penjajan Roma lihat bahwa dari awal sampai akhir sebenarnya Israel itu selalu berada di dalam tangan bangsa lain zaman bapak-bapak bangsa itu berada di tangan Mesir lalu dibawa keluar dari Mesir oleh Musa lalu selama hakim-hakim ini seringkali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa sekitar lalu pada zaman Saul dan Daud ini juga dihantul raja-raja sekitarnya yang mengucap pada kejatuhannya oleh Babel dan oleh Asur selepas Babel dibawah kekuasaan Persia selepas Persia dibawah kekuasaan Yunani selepas Yunani dibawah kekuasaan ada merdeka sedikit oleh dinasti Hasmonean lalu dikuasai oleh Roma sampai pada zaman Yesus kira-kira kerangka sejarahnya begitu dari seluruh kitab suci perjanjian lama jadi ada enam kerajaan besar timur tengah yang masuk di dalam sejarah Alkitabia Mesir Asur Babel Persia Yunani dan Roma nah kalau kita baca di dalam kitab kejadian maka sebenarnya kitab kejadian ini bisa dibagi menjadi beberapa periode lebih kecil lagi ada periode penciptaan lalu kejatuhan lalu airbah dan menara Babel ini dikisahkan di dalam kitab kejadian bab 1 sampai dengan bab 11 lalu menyusul berikutnya mulai bab 12 itu adalah periode bapak-bapak bangsa Abraham Isha Yaakob dan ada Yusuf juga nanti yang masuk dalam apa namanya dalam silsilah Yusuf Yusuf bukan Yusuf tetapi Yudha nah kira-kira kalau kita lihat dari geografinya Abraham ini berasal dari Ur jadi di Mesopotamia ya lalu pindah ke Haran nah dari sinilah kita kejadian bab 12 misalkan Abraham dipanggil keluar dari negerinya dari keluarganya dan menuju ke tanah yang akan ditunjukkan disini nah disini nanti kemudian beranak minat seperti ini Abraham itu punya anak Isha dan Ismail tapi yang kemudian masuk dalam anak perjanjian adalah Isha disini Nah disini Isha punya anak Yaakob dan Esau nanti yang masuk dalam garis perjanjian adalah Yaakob nah Yaakob ini punya istri Leah dan Rahel dan ada dua bundik yang lain Leah punya bundik namanya Sinpa Rahel punya bundik namanya Bila disinilah muncul 12 suhu Israel dari anaknya Yaakob ini makanya Abraham bisa Yaakob disebut sebagai bapak-bapak besar ini apa namanya di denah yang lain 12 suhu berasal dari Yaakob dengan 4 perempuan ada satu anak perempuan namanya Dina tapi tidak masuk dalam 12 suhu karena perempuan itu di dalam tradisi patriarkat feudal itu tidak masuk dalam itu lalu setelah jaman bapak-bapak bangsa berakhir di Mesir karena apa kita tahu pasti sudah membaca bagaimana terjadi kelaparan Yusuf yang dibuang ke Mesir itu justru menjadi penyelamat bagi keluarga ini tetapi kemudian ada Aisar ada Firahun yang tidak mengenal Yusuf sehingga memperbudak atau menindas bangsa Israel yang di Mesir ini mereka terteriak pada Tuhan lalu memutus Musa untuk membibaskan mereka dari Mesir sesudah Musa diteruskan oleh Yusua Yusua inilah yang mengantar bangsa ini masuk ke Kanaan Musa tidak bisa karena Musa membuat batu sandunan jadi mereka berada di Mesir lalu dibawa oleh Musa muter-muter di ini lalu Yusua akhirnya bisa membawa mereka masuk ke Kanaan lalu sesudah Yusua meninggal masuk ke dalam periode hakim-hakim jadi umat dipimpin oleh tokoh yang disebut sebagai hakim bahasa Ibraninya itu Shopeti adalah ini nama-nama hakim-hakim dan kita bisa temukan di kitab hakim-hakim Wagniel Diklura Yekta Ebud Idion Sinsong Samkartola Yair Ebzan Elon Abdel nah ini kira-kira siklus pada zaman para hakim ya jadi Israel berdosa lalu Tuhan menghakimi dengan menyerahkan Israel pada musuh yaitu bangsa-bangsa tetangga lalu Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan Tuhan mengirimkan hakim-hakim tokoh-tokoh tadi untuk membebaskan bangsa Israel lalu mereka bebas setelah bebas dosa lagi lalu siklusnya terulang terus jadi setiap hakim ini kira-kira terjadi siklus yang sama kurang lebih sama ini hakim-hakimnya lalu ketika ketika Samuel di jaman Samuel kerajaan maksudnya bangsa Israel ini minta raja sebenarnya Samuel marah tetapi Tuhan meminta Samuel untuk mengikuti mereka dan akhirnya diberi raja Saul itu dari suku Benjamin ya suku yang paling kecil lalu diteruskan oleh Daud lalu diteruskan oleh Salomo nah kira-kira kitab Tawari itu mengisahkan sebenarnya mulai dari kitab kejadian juga kitab dari kitab dari Adam ya kalau kita baca kitab Tawari bab 1 sampai bab 9 itu berkisah tentang genealogi atau simsila yang meliput mulai dari Adam dan diakhiri sampai ke Raja Pores jadi sampai ke sesudah pembuangan ini zaman Raja Daud ya kerajaannya seperti itu kira-kira bukutannya di Yerusalem lalu ini zaman Salomo kerajaannya semakin meluas nah sesudah Salomo Israel terpecah menjadi dua kerajaan kerajaan utara dan kerajaan selatan kerajaan utara itu disebut Israel kerajaan selatan disebut Yehuda ya seperti ini pembagiannya ya jadi kerajaan utara disini ibu-ibu kutanya Shiken dan kerajaan selatan Yehuda ibu kutanya Yerusalem Shiken dan Betel Samaria maaf Samaria dan Shiken ini dia kerajaan yang terpecah itu kerajaan utara dipimpin oleh beberapa raja yang koru lalu dijatuhkan di Asur sekitar tahun 721 kerajaan selatan ada beberapa raja yang baik antara lain adalah Hiskia dan Yusia yang mengadakan reformasi keagamaan di kerajaan utara kerajaan utara raja-rajanya kurang lebih ada 19 ada yang mencatat 19 ada yang mencatat terlebih Yeropia menanggap Baesawa dan seterusnya sampai Yusia dan ini inofensi kita-kita raja-raja ini raja-raja kerajaan selatan atau kerajaan Yeropia ini keturunan Salomo jadi ini dinasti Daud yang kerajaan selatan ini sampai secetik jadi kalau dilihat perbandingannya kira-kira seperti ini bukutannya Sikian Samaria sukunya kalau kerajaan selatan itu Yeruda dan Benyamin pemerintahnya itu labil ada yang baik ada yang tidak baik sedangkan yang utara itu semua tidak baik kerajaan selatan dijatuhkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masei kerajaan utara ditundurkan Wiasur tahun 721 sebelum Masei ini kira-kira kalau dilihat urutan raja-raja kalau tanda panah ini berarti keturunan kalau tanda putus-putus ini terjadi perebutan kekuasaan lihat bahwa kerajaan utara lebih banyak terjadi perebutan kekuasaan dengan kerajaan selatan ini hanya pada zaman ini ada sedikit insiden Natalia Natalia ini memang punya kaitan dengan kerajaan utara tapi kembali lagi ke keturunan ini denah yang lain ini kalau mau dilihat dengan nabi-nabinya ajarah jayuda dan nahum ifanya jireminya daniel itu berada di kisaran timeline-nya disini yuah-yuah has yakin kira-kira nabi-nabinya seperti ini meskipun di dalam kitab suci kitab nabi-nabi ini kisah kebelakang dari kitab raja-raja lalu setelah kerajaan selatan ini runtuh diruntuhkan oleh Babel periodenya disebut sebagai periode pembuangan Babel ada yang mencatat ada 3 kali kurang lebih pembuangan itu 605 pembuangan ke Babel termasuk daniel dan kawan-kawan lalu 597 ini perkakas-perkakas baik Allah dan di SGL dikuang ke Babel lalu 586 itu baik Allah dihancurkan yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh Babel jadi kira-kira periode pembuangan itu jadi kerajaan petara dibuang juga lalu orang luar dimasukkan ke daerah itu maka muncullah suku-suku atau bangsa campuran ras campuran yang disebut sebagai bangsa Samaria dan kan kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel kemudian muncul keraja Kores yang memperkenalkan mereka memperkenalkan mereka untuk kembali ke Yerusalem lagi ini Raja Persia Periode Persia telah Babel di tablukkan oleh Persia mereka mereka kembali dan membangun membangun kembali Yerusalem dan baik Allah ini dicatat di dalam kitab Esra dan sehingga periode ini sebenarnya sudah melewati kitab Tawari saya hanya menyebutkan saja periode Persia kemudian ini kekuasaan Persia lalu era Hellenistik Yunani di awal Eksander Agung setelah itu era Makkabih dan yang membawa dinastiasmonia dan era Roma sampai masuk pada zaman Yesus kira-kira alur sejarahnya di dalam kitab suci perjanjian lama bahkan sampai masuk transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru seperti itu nah pada Roma itu ada zaman Herodes dan seterusnya jadi kira-kira ringkasannya kalau kita lihat zaman kitab tawarik maka sampai disini orang Persia Raja Koresh menanggulkan tabel membangun kembali Kira-kira sampai disini sampai dua tawarik ayat terakhir itu sejarahnya nah sekarang saya mau bicara tentang karya lalat di dalam sejarah itu tapi kalau jamnya sudah habis ya kita sebelumnya melalui chat saya sudah menanyakan Romo apakah dimungkinkan untuk kita nambah 30 menit lagi sampai dengan jam 9 karena diundangan itu sampai 20-30 saya mohon bagaimana Bapak Ibu yang setuju angkat tangan yang setuju angkat tangan saja untuk kita tambah 30 menit lagi ya baik baik hampir semuanya setuju Romo jadi saya persilahkan untuk dilanjutkan dulu baik seperti yang dikatakan oleh Bapak Paskalis tadi kitab suci tidak tidak bisa dikatakan sebagai kitab sejarah dalam pengertian modern bagaimana kita mengatakan sejarah meskipun sejarah modern sendiri tidak akan mencatat seluruh peristiwa detail-detail sampai kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi karena sejarah selalu dibuat oleh penulisnya siapa yang menulis itulah yang menentukan sejarah dari perspektif mana dia menulis nah kitab suci itu merupakan kesaksian tertulis tentang karya alal di dalam sejarah khususnya adalah sejarah Israel tetapi Israel ini juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain maka Alkitab juga mencatat bangsa-bangsa yang berinteraksi dengan bangsa Israel ini nah kita bertolak dari kitab Tawarik kitab Tawarik ini diyakini diyakini ya jadi tidak ada bukti kuat sejarah prasasti atau apa bahwa ditulis oleh 1-2 Tawarik ini ditulis oleh Esra Esra juga menulis kitab Esra tapi Tawarik juga rupanya ditulis oleh Esra itu diyakini nah kitab-kitab ini mengulang kembali peristiwa yang sudah dituliskan di dalam kitab 1 dan 2 raja-raja secara khusus meskipun Tawarik juga mencatat keturunan mulai dari kitab kejadian Adam dan seterusnya tetapi kitab Tawarik ini menggunakan perspektif kerajaan selatan kerajaan dihuda jadi kita lihat tadi bahwa kerajaan kan pecah menjadi 2 nah 1 dan 2 raja-raja itu perspektifnya adalah 2 kerajaan ini kerajaan utara dan kerajaan selatan meneluruh sedangkan kitab Tawarik itu ditulis dari perspektif kerajaan selatan saya tutup pintu dulu ya kerajaan yaudah oleh karena itu argumen-argumennya tokoh-tokohnya juga peristiwa-peristiwanya tentu saja lebih dekat dengan kerajaan yaudah yang tadi mulai dari Salomo dan raja-raja sesudahnya yang adalah dinasti Daud itu pengulangan dari 1 dan 2 raja-raja menunjukkan bahwa ada pesan yang perlu disampaikan agar dipahami oleh umat bukan jalan ceritanya ya tetapi pesan yang ada dibalik cerita yang ada jadi kitab suci itu bukan laporan sejarah tetapi sumber bukan sumber informasi tetapi sumber transformasi supaya manusia yang membaca itu ditransfer menuju kepada manusia sesuai yang digendaki oleh Allah kira-kira berhitung maka ketika membaca pengulangan yang ada di dalam kitab 1 dan 2 tawarik atas kitab 1 dan 2 raja-raja itu tentu saja kita diajak untuk melihat pesan dibalik pengulangan pengulangan hari itu dalam kitab suci perjanjian baru saja Injil sendiri itu pengulangan Injil itu adalah kisah tentang hidup pelayanan sengsara wafat dan kebangkitan Yesus itu dikisahkan oleh Mateus lalu diulang lagi oleh Markus diulang lagi oleh Yohanes diulang lagi oleh Lukas dan diulang lagi oleh Yohanes peristiwa yang sama tetapi dari perspektif yang berbeda karena disana ada kekayaan yang perlu ditangkap oleh umat yang juga menggunakan yang terdiri yang tentu saja umat itu macam-macam perspektifnya pendekatannya macam-macam maka pengulangan di dalam kitab 1 2 tawarik atas kitab 1 2 raja-raja itu bukan sesuatu yang menjadi batu sandungan dalam kerangka iman bagi nah kitab 1 dan 2 tawarik menyuguhkan kisah mengenai daud dan para raja yang menjadi gambaran atas hidup kita di saat ini jadi ada nanti ada aplikasi praktisnya untuk kita di zaman ini bukan terutama sejarahnya tetapi bagaimana teks-teks itu berbicara mengandung pesan yang relevan bagi kita yang membaca di zaman sekarang ini nah kalau kita lihat dari kitab kejadian maka pesan Allah itu bukan terdapat namanya itu revelasi misalnya kita kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3 kalau dilihat dari kerangka sejarah maka siapa yang bisa mencatat Allah yang menciptakan namid dan bumi manusia saja belum diciptakan kok sudah tahu tetapi di sana ada namanya revelasi bagi orang yang mengimani Allah Tritunggal maka di dalam kitab kejadian ini ada revelasi tentang Allah Tritunggal Allah lalu roh Allah dan firman Allah karena firman Allah ini nanti menjadi manusia dan itu adalah Yesus jadi secara implisit disini sudah terkandung benih-benih revelasi tentang Allah Tritunggal dan itu menjadi dasar seluruh bangunan Alkitab semacam fondamen apa yang diletakkan pertama itu adalah fondamen dan Alkitab meletakkan yang pertama adalah tiga ayat ini dan ini adalah Allah Tritunggal sehingga fondamen dari seluruh seluruh karya Allah revelasi Allah di dalam kitab di dalam kitab suci di dalam Alkitab adalah revelasi tentang Allah Tritunggal yang nanti benang merahnya akan terus terulang sampai dengan kitab wahid ini gambaran Allah Tritunggal dalam gereja barat dari mana Allah Tritunggal itu bisa ditangkap di dalam kitab kejadian di dalam kitab kejadian Allah seringkali menyebut kita berarti Allah itu lebih dari satu di dalam kitab kejadian juga mengatakan mereka telah menjadi salah satu dari kita berarti Allah itu lebih dari satu lalu di dalam kitab kejadian bahasa asli Allah itu disebut dengan Elohim saya tunjukkan disini ada Bible Word kita kejadian bab satu ayat satu mengatakan versi barah Elohim dan kalau kita lihat kata Elohim ini saya tunjukkan disini ada artinya ya dibawahnya ini artinya adalah God Allah atau God dengan huruf kecil ini artinya dewa lalu dibawahnya ada keturunan noun common maskulin plural absolut lihat bahwa Elohim ini adalah plural lebih dari satu ini adalah indikasi bahwa Allah itu lebih dari satu satu tetapi lebih dari satu dan ini menjadi jelas di dalam kitab kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan dua Allah yang Esa menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham melihat ada tiga orang berdiri di depannya ini indikasi kuat pesan yang kuat bahwa Allah satu tetap itu tiga yang kita formulasikan di dalam iman kita sebagai Allah berhitung sehingga itu digambarkan oleh Andrei Rublet seorang rahib dari kerja timur dalam gambar ini kita melihat banyak gambar-gambar dipasang di rumah-rumah lalu dalam tradisi kerja katolik di wariskan di dalam tradisi membuat tanda salib ketika kita membuat tanda salib itu sebenarnya mengenangkan Allah terhitung dalam nama Bapak dan Putra dan Keputus dalam kerja katolik bukan hanya tanda salib saja yang dijadikan untuk menyadarkan bahwa kita mengimani Allah terhitung ada doa kemuliaan dengan Bapak Putra dan Rokudus baptis kita dibuat di dalam tanda salib Bapak Putra dan Rokudus ada jalan salib ada juga kita memasang salib dimana-mana di kamar di laci bahkan perhiasan perhiasan kita juga salib artinya apa kita dipanggil pesannya adalah dari Alkitab yang merupakan revelasi tentang Allah Tritunggal itu kita disadarkan oleh gereja untuk menghanyati panggilan mendasar dari seluruh umat manusia itu ambil bagian dalam misteri Allah Tritunggal hidup 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 di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu menjadi saudara dan saudari Yesus hidup bersama dengan orang lain dari berbubah macam melatar belakang perbedaan yang ada kita dipanggil untuk hidup bersama makanya Yesus mengatakan ibuku dan saudara saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan kita bisa berdampingan bisa hidup bersama ketika kita melah dan mendengarkan firman Allah dan melakukannya sayang sekali di dalam kitab kejadian menunjukkan bahwa manusia kadang-kadang tidak mendengarkan suara Tuhan kadang-kadang mendengarkan tapi tidak melakukannya jadi unsur mendengarkan dan melakukannya itu penting sekali nah kitab kejadian kalau kita lihat dari kerangka sejarah kitab kejadian bab dua itu tidak masuk akal ya karena tidak masuk kronologi sejarah ya karena Allah itu menciptakan manusia tiga kali bab satu ayat dua puluh ya ayat berapa itu Allah sudah menciptakan berian laki-laki dan perempuan nanti bab dua ayat empat dan sembilan laki-laki diciptakan lalu bab dua ayat dua puluh satu sampai dua puluh empat wanita diciptakan tetapi kalau kita lihat dari kerangka pesannya yang mau disampaikan disini ada namanya pola yang disebut sebagai pola konsentris text-text itu ternyata melayani suatu pesan yang ada di tengah-tengah ini jadi ini berpasang-pasangan namanya panel ini penciptaan selesai penciptaan selesai laki-laki diciptakan wanita diciptakan pohon dan sungai diberi nama ini binatang di taman diberi nama manusia mendiami taman mendiami taman tidak sendirian perlu penolong lalu ada di tengah-tengah ini adalah ayat 16 dan 17 dan isinya adalah perintah Tuhan jadi firman Tuhan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya ini adalah firman Tuhan pada manusia akan tetapi rupanya manusia mendengarkan tetapi tidak melaksanakannya karena diguda oleh si Iblis Adam dan Hawa makan buah itu dan akhirnya terjadilah pengetahuan nah kalau kita lihat teks aslinya yang dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Indonesia aku akan sesudah manusia jatuh dalam dosa itu ala bersfirman aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya ini bahasa Indonesia tapi kalau kita lihat bahasa aslinya akan ada sesuatu yang menunjukkan sisi profetik profetik dari teks ini bahwa Allah sejak awal muna sudah merencanakan sejarah keselamatan disini dikatakan Yara'ah Yara'ah itu artinya keturunan wanita keturunan dia keturunannya tetapinya wanita lalu disini disebut Hu Hu itu artinya dia laki-laki disini dikatakan Hu Yesuf peka ros artinya dia laki-laki akan meremukanmu kepala maksudnya meremukan kepalamu jadi nanti yang meremukan kepala ular itu adalah seorang anak laki-laki seorang laki-laki dia laki-laki yang adalah keturunan perempuan nah kalau kita lihat ini nanti terjadi terpenuhi di dalam diri Yesus dan Buddha Maria mengapa? di dalam tradisi Yahudi perempuan itu tidak pernah memperanakan tidak berhak untuk memiliki keturunan kalau gak percaya baca di Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 disana yang memperanakan memperanakan itu semua laki-laki perempuan hanya menjadi alat misalnya dari tamar dari rahab tapi yang menurunkan adalah perempuan eh laki-laki tetapi di dalam kitab kejadian ini dikatakan bahwa keturunan dia perempuan keturunannya perempuan nanti akan terpenuhi di dalam diri Bunda Maria karena Bunda Maria melahirkan Yesus tanpa campur tangan laki-laki Bunda Maria dari Yesus dari Roh Kudus maka ini menjadi semacam profetisme tentang sejarah keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah sejak awal mula karena manusia jatuh ke dalam dosa ini dia gambar permukaan itu sesudah itu maka rencana sejarah rencana keselamatan alam karya alam terus dicatat berlangsung di dalam kitab suci sampai pemanuhannya yaitu di jaman Yesus nah misalnya keturunan wanita itu habel kain dan habel itu masih berdosa mereka kain tidak menerima habel lalu menyingkirkan habel dosa pada jaman noh mereka juga berdosa karena mengawinkan jalan alat dengan jalan manusia kompromi tapi noh masih diingat oleh alat ini ada namanya pola juga disini noh lalu pada jaman menara babel itu juga mereka mencari nama sendiri bukan mencari nama alat lalu terjadi terserat bangsa-bangsa itu ke seluruh bumi jadi kira-kira perjalanan manusia itu berdosa berdosa sampai dengan kisah menara babel akan tetapi nanti sesudah menara babel muncul seorang bernama Abraham yang menyambung relasi dengan Allah Abraham tak pada Allah lalu Ishak juga bersama-sama berjalan dengan Abraham mereka menyambung relasi dengan Allah dan dengan sesama yang sudah retak karena dosa Adam dan Allah Yaakob juga meskipun dia berdosa dia bersalah pada Esau kemudian dia menyambung relasi lagi dengan datang dan minta maaf pada Esau Yusuf ini adalah kisah yang sangat luar biasa meskipun dia dibuang disakiti jadi dia sangat disayangi tetapi kemudian ditangkap dilucuti jubahnya dimasukkan dalam sumur sementara dia di dalam sumur mereka makan lalu setelah itu mereka angkat dari sumur dan dijual sebagai budak ke mesin tetapi Yusuf nanti ini sabda Tuhan di dalam kitab kejadian 45 ayat 4 dan 5 ini bagi saya sangat mengesan sekali 45 45 kejadian 45 ayat 4 dan 5 Yusuf yang sudah disakiti seperti itu tidak muncul dendam malahan dia katakan kepada saudara-saudaranya yang datang untuk mencari penghidupan dari gandum yang akan dibeli dari Yusuf Yusuf kata marilah dekat-dekat maka mendekatlah mereka katanya lagi akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual pengesir tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku kesini sebab untuk memelihara kehidupan Allah Allah menyuruh aku menggabungi kamu lihat Yusuf luar biasa melihat masa silam yang pahit perlakuan saudara-saudaranya itu sebagai rencana Allah sarana dari Allah sendiri karya dari Allah sendiri untuk menyelamatkan bangsa yang besar untuk memelihara kehidupan mereka baik terima kasih untuk paparannya jadi saya lagi terima kasih untuk Romo Supriyono dan Pak Pascalis Edwin tersisa waktu kurang lebih 12-13 menit untuk tanya jawab Bapak Ibu dan Romo yang dikasih Allah untuk diketahui bahwa seluruh acara ini sejak kita tertawa terbahak-bahak sampai dengan nanti terakhir dalam posisi di rekam jadi nanti barangkali ada yang terlambat atau besok bisa memperoleh rekamannya saya akan menyerahkan ke Ibu Katarina Rini rekaman tersebut kira-kira seperti itu untuk diketahui selanjutnya kami persilahkan Bung Benito untuk mengelola forum tanya jawab ini Ben Bapak Ibu semua selamat malam kalau Bapak Ibu lihat di di daftar partisipan itu ada di bagian bawah itu ada raise hand Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk mengklik itu nanti saya akan unmute Bapak Ibu yang mau bertanya atau kalau mau bertanya juga bisa menggunakan reaksi di bawah itu ada reaksi reaction di bawah layar di bawah deretan wajah itu ada reaction Bapak Ibu bisa menggunakan yang nah seperti saya ini ada ada tangan itu artinya mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan atau menanggapi Pak Sulis Pak Sulis Pak Sulis bisa bisa anjut sendiri secara selamat malam Pak Sulis saya berapa hari ini kan membaca tentang yang kejahat ke perjanjian lama itu kalau saya lihat banyak angka-angka jumlah-jumlah jumlah-jumlah bangsa ini bangsa itu saya juga berpikirnya apa mungkin dihitung seperti itu saya sempat pergi seperti itu sekarang terjawab hari ini ternyata tidak bisa dimaknai seperti apa yang tertulis seperti itu kira-kira maksud maksud dari angka-angka yang disebutkan itu apa ya kemarin sekarang kan bacanya di Sarawek atau yang lain makna dari angka-angka itu kira-kira apa terima kasih ada pertanyaan lain mungkin dua orang lagi nanti langsung kami tanggungi halo halo oke Pak Teodora ya terima kasih saya ingin tahu saja ini dari satu raja ayat 10 ayat 10 sampai 12 disitu dikatakan bahwa Raja Salome diberi hadiah ayat itu rempah-rempah kemudian juga ayat 11 itu ada okir membawa okir sangat banyak kayu cendana dan bagi primata yang mahal yang saya sangat tertarik dengan ini ada kayu cendana kayu cendana itu kering kok dari Indonesia kira-kira itu dari Indonesia juga ya zaman jenis jenis juga pada ayat 22 itu ada terang burung merah kemudian diceritakan pada ayat 24 kita paskan disini bahwa tidak adalah hal seperti itu dilakukan oleh orang orang bahwa seluruh buku istiar menghadap Salomo untuk menyertikan hikmat yang telah ditaruh awal di dalam hatinya kemudian dari ayat sebelumnya bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi dan hanya terjadi pada saat ini terima kasih saya ya tanya seperti ini untuk Pak Pascalis ya di tawarik satu tawarik 27 itu ada tertulis 12 bulan jadi bulan itu ada 12 tapi selama periode berjalan itu akhirnya bulan itu menjadi 10 10 dan setelah itu menjadi 12 lagi sejak pemerintahan Kaisar Julius dan Kaisar Agustinus yang minta diposisikan di tengah akhirnya menjadi 12 bulan lagi itu prosesnya itu seperti apa dan kapan terjadinya Romo jadi sudah semua terima kasih Hurin Pak Pascalis mungkin lebih dulu apa ada yang belum ada yang belum jelas pada pertanyaannya Pertama itu makna angka-angka jadi di makna angka-angka itu kita harus tahu apa namanya simbol-simbol aritmatik simbol-simbol dari angka-angka di dalam tradisi Yahudi seringkali seperti angka 3 angka 7 angka 14 angka 12 lalu apa itu perkaliannya itu punya mana-mana sendiri punya mana kesempurnaan tapi ketika kita membaca teks itu di dalam kitab-kitab sejarah biasanya kalau jumlahnya banyak itu tidak perlu kita artikan oh persis sekian banyak tapi yang penting sebenarnya itu banyak sekali lebih baik gitu aja jadi kalau misalnya oh pasukan seribu kan mereka kalau pembagian pasukannya ada pasukan seribu ada pasukan seratus ada lima puluh itu oke lah itu kan jenis pasukan itu memang ada modelnya tapi kalau tidak cukup lah kita tahu oh jumlahnya sedikit jumlahnya banyak sekali karena apa karena pengarang pun tidak tahu persis sebetulnya berapa jumlahnya pada zaman itu itu yang penting kita ambil isinya jangan jangan perlu dikejar persisnya berapa sehingga kalau ada perubahan misalnya kalau Anda baca di dalam teks-teks tawarih dan Pak ini Samuel itu banyak sekali perbedaan angka-angka ada yang mengatakan tiga tahun yang satu mengatakan tiga bulan yang satu katakan tujuh tahun tapi tiga tujuh itu kan punya makna sempurna juga kedua-duanya jadi jangan nanti diperdebatkan terlalu jauh disitu yang saya katakan angkanya itu sempurna disitu kemudian apa itu istilah ratus Sheba dari selatan apakah itu ada cendana ada ofir ada merah dan sebagainya itu usaha kami mencoba menerjemahkan kata-kata di dalam bahasa Ibrani dalam konteks Indonesia kira-kira pohonnya itu pohon apa kadang-kadang ketemu kadang-kadang tidak ketemu khususnya penerjemah yang lama saya masih ingat mereka beritahu bahwa untuk menemukan kata untuk pohon itu misalnya mereka pergi ke kebun raya Bogor tarik disitu kira-kira kalau di Ibrani pohon ini modelnya seperti ini kira-kira di Indonesia apa itu dicarikan jadi jangan pikir oh disana sudah ada cendana tapi paling enggak modelnya mirip-mirip dengan cendana jadi jangan pikir Indonesia sudah mengekspor cendana ke sana tapi jenisnya tanamannya itu baunya harum seperti itu jadi kita mencoba apa itu mengaitkan kata itu nama binatang nama tumbuh-tumbuhan yang mirip-mirip dengan yang di Indonesia sebenarnya itu itu teknik penuh jemahan sedangkan yang terakhir dari Bu Rini itu soal bulan itu saya enggak tahu persis bagaimana itu perubahannya saya enggak pernah selidiki sampai ada perubahan 10-12 nya dengar jangan tapi enggak pernah sungguh-sungguh terus serius meneliti itu tulisannya wajib pak tulisannya pak silahkan mungkin mau menyambahkan Romo 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 dulu nanti apa ibu sudah itu ya bu ya saya kira sudah silahkan Romo baik saya kira penjelasan dari papa sekalian sudah cukup ya saya hanya menambahkan misalnya angka angka 3 itu akan banyak sekali dan di dalam itu menunjukkan realitas yang kita hidupi di dalam hidup ini sebenarnya kita hidup dengan angka-angka angka 3 adalah simbol tritunggal tapi juga simbol semua realitas di dalam diri kita kita sendiri terdiri dari tiga bagian biasanya kita adalah roh jiwa dan tubuh Rasul Rasul Paulus mengatakan begitu jadi kita ini satu tetapi tiga karena kita adalah cintra Allah Allah sendiri satu tetapi juga tiga lalu di dalam keluarga sendiri terjadi suatu misteri tiga ini misalnya ayah atau bapak menikahi ibu lalu lahirlah anak itu ada bilangan tiga tapi tiga disini dimaksudkan adalah unitas ya bukan tiga jumlah jadi misteri di dalam hidup kita itu adalah peranggilan untuk bersatu di dalam keberagaman di dalam perbedaan kira-kira pesan bagi kita di dalam memahami angka-angka itu bukan jumlahnya tetapi pesan di balik itu jadi bapak paskalis katakan bahwa tujuh itu di dalam tradisi yang merupakan angka sempurna lalu kalau kita lihat di dalam silsilah Yesus Yesus itu 14 keturunan itu juga kelipatan dari 7 dari 2 dari kesempurnaan kesempurnaan kira-kira begitu lalu kalau misalnya di dalam injil Yesus meminta supaya para murid menangkap ikan dan ikannya di hitung jumlahnya berapa itu 253 atau berapa itu juga bukan berarti waktu itu mereka menghitung ikannya itu satu persatu tetapi pesan yang mau disampaikan menurut para penafsir adalah itu kepercayaan pada waktu itu bahwa semua jenis ikan itu jumlahnya seperti itu sehingga para murid pada akhirnya nanti akan menjala seluruh manusia seluruh manusia akhirnya akan bersatu di dalam Yesus saya kira begitu tambahan dari saya lalu tentang tanggalan penanggalan Yahudi Yahudi itu penanggalannya ada dua macam ada yang mengikuti solar ada yang mengikuti lunar ada yang berdasarkan peridaran bulan seperti kalender muslim dan juga kalender jawa kalender jina juga tetapi ada juga yang mengikuti kalender matahari sehingga kalau kita mengikuti apa penghitungan bulan dan tahun di dalam kitab suci mungkin kadang-kadang tidak ketemu saling selisih karena mungkin mereka menggunakan standar kalender yang berbeda juga penghitungan tahun itu kadang-kadang dihitung dari pemerintah raja bukan jumlah tahunnya maka kalau mau menelisih itu ya memang itu bukan kitab suci lagi tetapi lihat perhitungan kalender di dalam tradisi gereja kalender yang kita pakai sekarang ini adalah kalender Gregorius sedangkan di gereja timur itu menggunakan kalender Julianus maka gereja barat nanti merayakan natal akan berbeda dengan gereja timur kita merayakan natal 25 Desember gereja timur merayakan natal tanggal 6 Januari karena memang kalender yang digunakan beda-beda kalau kita pergi ke Israel nanti disana ada 5 kalender dalam satu kalender itu ada kalender Arab kalender kalender Roma Gregorius kalender Julianus dan kalender kalender yang lain kalender Yahudi juga ada jadi itu mesti dibahas di dalam pembahasan tersendiri berumum melihat secara kalender itu tambahan dari saya terima kasih ya tadi ada dari Ibu Retno tidak bertanya kita masih ada oh waktu kita sudah bagaimana Pak Kemen masih ada waktu mungkin satu untuk Bu Retno khusus singkat Ibu ya pertanyaan terakhir di si Retno di unmute di mute di mute itu kalau bisa di mute ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa dari kejadian bab 6 ayat 4. Terima kasih. 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 dan roh kudus Allah Bapak Putra dan roh kudus terima kasih untuk kesempatan yang dapat kami nikmati pada malam hari ini engkau memberikan banyak pengetahuan bagi kami kiranya bukan berhenti sampai disini saja tetapi ada waktu dan kesempatan yang engkau berikan lagi kemudian berkatilah kami pada malam hari ini di dalam istirahat kami dan di dalam kegiatan kami esok hari berkat dari Romo Tuhan sertamu dan sertamu juga kita semua yang mengikuti acara kursus kita cuci ini pengajaran ini orang-orang yang kita cintai orang-orang yang kita doakan istirahat kita pada malam hari ini dan seluruh karya-karya kita diberkati dilindungi oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin amin selamat malam semuanya selamat malam ketemu lagi selamat malam semua sampai bertemu selamat malam Burini terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam